Halo teman-teman, balik lagi di perawat ngaskep baik pada video kali ini kita akan bahas tentang cara ganti nomor HP yang tidak sesuai dengan data BBJS lewat aplikasi mobile JKN jadi buat teman-teman yang mau daftar di aplikasi mobile JKN namun ternyata nomor HP kalian itu tidak sesuai dengan data BBJS maka kalian bisa simak video ini dan jangan lupa juga untuk kunjungi blog perawat ngaskep karena disini lengkap ada diagnosa SDKI, CKSLKI misalnya kalian mau bikin askep, mau bikin LP kalian tinggal search, tulis diagnosa apa yang kalian mau karena semuanya ada dan tinggal download semoga bermanfaat oke teman-teman, jadi ini tampilan ketika kita lagi mau daftar di aplikasi mobile JKN namun ketika kita sudah melengkapi datanya, mengisi nicknya ataupun JKNnya kemudian kita masukkan password dan ada konfirmasi itu dengan nomor HP namun setelah kita masukkan nomor HP kita ternyata nomor handphone tidak sesuai dengan yang ada di data BBJS kesehatan nah ini saya juga lupa nomor HP mana yang saya daftarkan untuk orang tua saya oleh karena itu saya mau mengganti nomor HPnya dengan nomor HP yang sekarang di layar tampilan tersebut itu dijelaskan juga misalnya kita mau melakukan perubahan nomor HP itu kita bisa menghubungi BBJS kesehatan di 165 atau kirim pesan whatsapp di Pandawa nanti bakal diarahkan ke kotanya kemudian juga tujuannya untuk apa dan juga ketika kalian menghubungi Pandawa nanti kalian bakal disuruh mengupload foto selfie membawa KTP kalian karena saya ini menguruskan orang tua saya dan gak ada foto selfie orang tua saya sama KTPnya maka saya menggunakan cara lain untuk mengganti nomor HPnya nah caranya itu kita meminta bantuan kepada anggota keluarga yang sudah memiliki aplikasi mobile JKN jadi sudah terdaftar di aplikasi mobile JKN dan ini saya akan menggunakan akun saya jadi saya akan masuk dulu ke aplikasi mobile JKN saya kita klik masuk kemudian ini saya lengkapi nicknya saya kemudian juga password saya nah dan ini kita sudah masuk ke akun mobile JKNnya saya kemudian selanjutnya kita akan cari menu pengaduan layanan JKN ini yang sudah saya lingkari kalian bisa klik kemudian nanti bakal muncul tanda plus jadi tanda plusnya itu ada di paling bawah itu jika kita ingin melaporkan keluhan maka kita bisa klik tombol plus setelah kita klik nanti kita bakal disuruh mengisi pengaduan keluhannya jadi disini kita suruh mengisi tanggal kejadian itu kapan kemudian kategorinya itu apa kita bisa klik ya yang garis yang ada tombol segitiga itu kita pilih kategorinya apa kemudian juga kita pilih provinsi, kabupaten, dan kemudian pesannya apa jadi ini sudah saya isi tanggal kejadiannya itu tanggal 18 bulan 5 2022 kemudian kategorinya saya pilih pengaduan keluhan dan provinsinya kelimatan timur serta kabupatennya kutai kartanegara kemudian untuk isi pesannya itu saya tulis ayah saya tidak bisa mendaftar pada aplikasi mobile JKN karena lupa nomor hp yang dipakai ketika dulu didaftar dan ini saya masukkan data orang tua saya nama, nick, kemudian jangan lupa nomor hp baru nah setelah itu kalian bisa klik tombol laporkan dan nanti setelah kalian klik laporkan akan muncul seperti ini laporan anda sudah berhasil dikirim kemudian kita klik kembali dan ini detail keluhannya ya jadi statusnya masih open dan nanti misalnya yang sudah dijawab itu bakal ada balasan di bagian penanganan ini masih kosong karena belum ada jawaban dan teman-teman ini sorenya hari yang sama itu langsung dibalas oleh pihak BPJSnya ini ada tanggapannya ya terima kasih atas permintaan informasi yang disampaikan ke BPJS Kesehatan dapat kami sampaikan bahwa perihal perubahan nomor handphone peserta ayah saya telah kami tindak lanjuti silahkan cek kembali pada registrasi di mobile JKN Bapak atau Ibu jadi disini saya sudah bisa mendaftarkan ayah saya di aplikasi mobile JKN dengan nomor barunya dan kemudian kalian bisa daftar di aplikasi mobile JKN dengan nomor baru tersebut sekian video kali ini teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung perawatnya SCEP sampai jumpa selamat menikmati